Halo, ya jumpa lagi dengan Sunny Badranger disini ini video ketiga kita dan kali ini dengan medium yang lain dalam menjelaskan gak pake klip lagi karena ada hak cipta dan segala macem jadinya pake tactical board ya untuk yang pertama ini langsung aja mungkin kita akan bahas Manchester City terutama cara menyerangnya dan analisis pertandingan Wolverhampton lawan City kemarin dimana Wolverhampton mampu membendung serangan City jadi kita bahas serangannya dan kita bahas cara bertahannya oke yang pertama serangannya sebelumnya serangannya udah pernah dijelasin di artikel di Geek of ID yang nulis Bang Khoid Noval yaitu disitu disebutkan kalau Pep menyebutkan mention sebuah ruang misterius namanya tapi gak dijelasin ruang misterius gimana di artikel itu dijelasin ini akan gue jelasin lagi dimana sih ruangannya itu nah ketika bola berada di masih di tengah atau sebelum masuk sepertiga lapangan winger City ini akan berada stay wide gitu stay wide dia akan memulai serangan dari wide dari lebar dia jadi gak gak menerima bola di tengah namun menerima bola dari ini tujuannya apa ketika menerima ketika menerima bola dengan berada di wide maka fullback harus menutup ini menutup sini dengan naik nah saat fullback naik ini jika gak diikutin centerback atau ada DM atau CM yang turun maka ruangan inilah yang di celah antara fullback dan centerback ini yang akan dimanfaatkan dengan satu pemain kalau disini Kevin De Bruyne dan sini jadi sangat simpel sekali sebenarnya mekanisme serangan dari City kenapa dia mulai dari dari dengan dengan winger yang wide itu seperti itu skenario lain yaitu dengan seperti pertandingan kemarin lawan lawan wolf adalah Jawa Ukanselo yang digunakan dan ini kebanyakan memang City di kiri City di kiri banyak melakukan ini jadi terutama dengan otamendi apa saya Mandy ya Mandy Zinchenko enggak Zinful enggak terlalu jadi kalau di kiri ketika dapat bola Sterling Kanselo kemarin ini naik Kanselo kemarin bergerak ke sini jadi back akan diunia menjaga si Kanselo atau menjaga pembawa bola si siapa Sterling kali sini itu cara kedua mekanisme keduanya untuk mekanisme ketiga yang biasa terjadi dengan early cross early cross langsung direct ke sini ini banyak tersekali Benardo Silva beberapa kali juga melakukan seperti itu seperti waktu Whiteford itu Benardo Silva juga banyak menerima crossing-crossing dari Kevin The Burn dari sayap kemudian Siti juga punya ketika lawan merespon dengan baik misalkan merespon dengan bola di samping terus ini merespon dengan fullback ini sebelum Silva naik mungkin diikutin atau centerback yang geser sehingga Silva nggak bisa naik nah Siti punya mekanisme lain yaitu dengan melakukan switch ya switch serangan tetap di sini sayap akan berada di sini tujuannya apa untuk nge-pin si fullback yang sisi terluar fullback kiri di sini ya fullback kiri biar nge-pin di sini jadi dia harus aware dengan dengan nomor 7 gitu tapi tetap biarin kosong karena kalau dia tetap jaga gini Aguero atau Kevin De Bruyne akan masuk jadi mereka harus stay compact horizontal nah ini yang kemudian dilakukan switch dulu Fernandinho yang sering melakukan ini melakukan switch ke sini ini akan melakukan disorganisasi pertahanan lawan pasti mereka akan melakukan switch lagi di sini dan selama switch itu ketika melakukan switch itu tidak kompak atau bagaimana saat disorganisasi ini Siti punya variasi serangan entah si 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 atau kevin kebruin nah itu banyak sekali variasi selangan yang dilakukan oleh Siti dan sebenarnya banyak klub yang bisa membacanya terutama Mourinho di MU dan ntar gue jelasin nah kemudian sekarang ada satu lagi yaitu si pola decoy si decoy itu turun turun proses Aguero turun ini itu tadi seperti yang dilakukan oleh false nine Firmino itu banyak dengan turunnya Aguero ini memaksa jika bola mengarah ke pemain ini membuat dua back ini mikir ambil yang mana atau stay kalau mereka ambil tentu ruangannya akan di eksploitasi sama Kevin De Bruyne atau David Silva kalau di sisi satunya tapi kalau stay ya Aguero dapat bola gitu free inilah kenapa body orientation di city itu sangat penting karena ketika dia nerima dengan free ya udah langsung tembak aja atau penetrasi segala macam dan satu lagi David Silva sebagai needle player atau Kevin De Bruyne juga tapi Kevin De Bruyne gak terlalu memulai langsung di dalam Kevin De Bruyne lebih banyak memulai dari sini David Silva yang selalu berada di ini ini juga kunci karena dia berada di ruang antar lini sama seperti tadi memaksa back naik jadi bisa ada opsi ke sini atau bisa ada opsi ke sini sehingga fullback akan bingung harus jaga siapa ketika ini jaga ini sini Aguero bisa masuk sekarang kita akan membahas bagaimana cara walls bertahan nah setelah kita ketahui tadi misalkan ada winger yang ini fullback ke sini atau di sini begini dan ini akan melakukan pergeseran nah apa yang bisa dilakukan tim yang dalam bertahan satu yang dilakukan walls adalah menambah menambah jumlah pemain bertahannya sejak di championship walls bermain dengan pola 3 back 3 back ini sejatinya adalah 5 back karena wingback nya kalau bertahan akan turun bertahan turun seperti ini nah musim lalu juga gue prediksi bakal walls ini bakal menjadi batu sandungan city karena dengan pola bertahan 3 back ini kenapa dengan 3 back oke kita simulasikan dengan menyerang dari sisi kiri tadi bagaimana si tim menarik wingback nya dari wolf kemarin wingback wolf adalah si adamantraure nah itu kenapa adamantraure dipasang disini tujuannya memang untuk melakukan counter attack itu counter attack karena adamantraure punya kemampuan menyerang yang baik itu kita simulasikan ketika menyerang disini ketika ini naik aguerro disini ini menutup kita lihat ada 5 back sehingga ketika bergeser mereka masih cukup untuk berada masih cukup jumlahnya untuk menutup serangan bahkan ketika dilakukan switch pun back tidak terlalu jauh beda dengan 4 back dengan 5 back masih ada wingback yang siap menutup itulah salah satu kunci untuk menutup pola mekanisme serangan city yang ini yang ini tadi yang dari celah hantar center back kalau disini namanya wingback karena 5 jadi namanya wingback kalau 4 namanya fullback jadi mereka tidak terlalu khawatir untuk ketika wingback ketarik kesini karena ada 4 back di dalam kotak penalty beda dengan ini cuma ada 3 back sehingga kalau de Bruin masuk kita lihat berapa pemain yang ada di kotak penalty jadi kekurangan ini harus dikompensasi dengan pemain tengah yang turun atau pemain sayap yang ikut trackback tentunya dengan kompensasinya ya di tengah jadi kosong di tengah jadi kosong tapi itu yang banyak dilakukan oleh tim-tim yang melawan city nah ini cara wolf nya yaitu dengan pertama wolf memang sudah biasa dengan 3 back jadi tidak tidak pakai cara spesifik atau tidak reaktif karena memang dia sudah terbiasa dengan 3 back inilah keunggulan wolf dalam pertandingan kemarin dia sudah terbiasa dengan 3 back makanya waktu itu saya bilang sebelum pertandingan kuncinya tidak kebobolan pertama aja karena kalau kebobolan pertama wolf tidak bisa bermain rapat tidak bisa bermain rapat tidak bisa bermain lebih dalam lebih dalam jadi kalau dalam juga akan merepotkan ketika silva disini sudah berada di dalam kotak penalti semua pemainnya ini yang terjadi kemarin sudah berada di kotak penalti semua pemain city kalau bertahan tapi kalau tidak bertahan misalkan kebobolan duluan mereka akan lebih tinggi terutama dengan wingback yang ikut naik tidak turun bisa di eksploitasi dengan umpan-umpan daerah ke sayap nah itulah kuncinya tidak kebobolan duluan karena kalau tidak kebobolan duluan Wolves akan bertahan deep bertahan rendah sekali bertahan rendah seperti ini seperti ini dan mekanisme di tengahnya untuk mengakonodasi David David Silpa yang selalu berada dan Aguero yang berada di celah ruang antar lini atau kalau orang luar bilang pocket space ini dengan menurunkan Ruben Neves ke belakang jadi disini Neves di kanan Dendongker dan di kiri Jawa Moutinho mereka tidak bermain flat tapi Ruben Neves ke belakang tujuannya untuk mempersepit ruang antar lini yang dimiliki David Silva atau Aguero dan mereka kalau kita bertahan dengan 5 backtrout otomatis otomatis lini tengah berkurang atau lini depan berkurang tapi Wolf bermain dengan 5-3-2 dengan sistem atau pola atau mekanisme yang mengikuti lawan jadi kemarin Jawa Konsello kita simulasikan pertandingan kemarin ya Jawa Konsello dibeli lisensi untuk menyerang dan karena kenapa karena Wolf memainkan Traore otomatis bertahannya tidak terlalu bagus kemarin itu sering banget yang disayap jadinya Jawa Konsello karena dia dikasih lisensi untuk menyerang sini beda dengan di kanan di kanan Cal Walker hanya sampai sini tujuannya apa untuk serangan balik ini untuk cover Cal Walker disini Rodri naik dan backnya tentunya disini backnya bisa jadi 3 back atau 2 back jarang tapi yang kelas disini untuk cover Kunoga naik ini untuk Siti backnya gue lepas dulu dan karena karena Adam Torre buruk jadinya sering kumpan ke Sterling sini ini babak pertama cukup sering Sterling lepas karena Adam Torre tidak mampu menjaga Konsello dengan baik tapi masih relatif bisa bertahan Siti dengan bergeser bergeser 4 back masih berada di di mana di kotak penalty dan pemain tengahnya akan melakukan pressing trap pressing trap itu tujuannya agar pemain tengah ini tidak bisa dengan cepat melakukan switch kesini jadi gini mereka akan bertahan mengikuti bola cancel cancelo cancelo Sterling Silva akan dijaga Ruben Neves dan Gundogan akan di Moutinho kemudian ini Rodrigo akan dijaga Dendronker Dendronker berada di sini ini yang akan melakukan pressing ketika bola diarahkan ke fullback dibiarkan memang dibiarkan tapi ketika bola ke fullback ini akan melakukan eh ke back center back dia akan melakukan pressing itu pressing trap yang dilakukan seperti itu dengan meminimalisir tujuannya untuk meminimalisir melakukan swipe switch serangan dan ini berhasil ini kemarin berhasil jadi ketika di swipe pun sebenarnya mereka juga punya mekanisme tiga pemain ini akan bergerak ke kanan bergerak ke kanan seperti ini switch ke kanan seperti ini dan kompak lima pemain ini kompak untuk untuk bertahan untuk bertahan tujuannya untuk menghindari switch cepat memang switch cepat itu akan membuat disorganisasi serangan dan karena wolf harus harus bergerak ke samping ada di yang pernah gue baca di salah satu filosofi wolf itu mengurangi switch mencegah mencegah lawan melakukan switch karena apa karena pemain tiga ini bakal sulitan ketika bola di switch akan bergeser bergeser karena pemain tengahnya teman tiga hal yang sering dilakukan itu biasanya ini drop 541 lalu sini ini drop 541 itu wolf oke balik lagi ke pertandingan kemarin lebih banyak dan babak pertama lebih banyak menyerang lewat kanselo karena kanselo diberi lisensi untuk melakukan overlap dan disini ada adama yang bertahan tidak terlalu bagus untuk bertahan dan menurut gue sih Nuno juga memainkan adama sebagai B kanan kurang tepat taktiknya kurang tepat karena ketika transisi sebenarnya bagus bagus ketika transisi artinya kanselo akan berhadapan dengan pemain cepat di kanan tapi jadinya pep mengalihkan serangannya paling banyak di kiri di kiri sini bisa dilihat di map CT lebih banyak lebih banyak menyerang dari sini kemudian yang dilakukan di babak kedua kalau menurut info cederanya si care worker karena dia punya sakit di perutnya ada infeksi atau gimana jadi dia diganti dan Zinchenko masuk jadi kanselo diubah di kanan dan kanselo di kanan dan di kiri Zinchenko Zinchenko ini bukan tipikal wingback apa sorry fullback yang overlap dia lebih banyak underlap di sini tujuannya apa kalau serangan balik tetap sama seperti tadi untuk menahan serangan balik menahan serangan balik jadi dan semenjak perubahan ini kenapa di kanan itu gak gak dominan di bawah pertama karena satu karena tidak ada yang menghidupkan kalau di kanan benar-benar ngandalin si Riat Marais saja di kanan Gundogan ketika Riat Marais sudah melakukan ini nih yang tadi mekanismenya untuk merobos Gundogan bukannya lari ke sini dia dia lebih memilih untuk mendekat untuk mendekat dia bukan tipe kayak De Bruyne yang berani lari berani ini atau Bernardo Silva nah kemarin yang gue kritik itu kenapa gak mainin Bernardo Silva tapi Gundogan tapi setelah gue analisis lagi ternyata memang Gundogan punya kemampuan untuk memproteksi Rodri di sini Rodri di sini jadi Pep Guardiola pendekatannya lebih banyak ke lebih ke bertahannya kenapa gak mainin si Bernardo Silva karena untuk membantu si Rodri karena udah terlihat di 10 menit pertama itu kutronnya udah kosong karena apa posisinya seperti ini Chelsea apa City ketika udah ketika Wolf menyerang atau ketika mereka kehilangan bola mereka gak turun gitu gak turun tapi melakukan counter pressing counter pressing semua yang membawa bola dilakukan pressing mendekat ini itu yang menyebabkan menyebabkan dan ada tugas untuk melakukan tactical falling karena apa udah gak ada lagi pemain ini ini udah semua tinggal 2 back aja di belakang terlihat kan dari goalnya ketika Otamendi berhasil dilewatin Jimenez Otamendi dilewatin Jimenez udah 2 lawan 1 jadi kondisinya itu 1 vs 1 tapi ketika 1 orang dilewatin yaudah 2 vs 1 karena 1 tactical falling gak berjalan gak berjalan itu yang yang salah satu kelemahan City kemarin dia gak bisa melakukan tactical falling sehingga atau bisa karena kalau kita lihat udah pernah kartu kuning beberapa orang karena itu melakukan tactical falling itu yang terjadi kemarin jadi mereka berhati-hati nah untuk wow sendiri di babak kedua melakukan pergantian si kutroni diganti ada matraori dan di kanan memainkan pemain yang di bertahan yaitu mat mat untuk pergantian yang lain karena cedera itu si romansais dimasuk ryan bennett di tengah tetap motineo den donker dan neves dan kehilangan de bruin memang membuat sisi kanan ini yang seperti gue beling tadi gak terlalu se-agresif se-agresif ketika ada de bruin atau benadus silva bahkan ketika benadus dan mares pun kesulitan untuk bermain di kanan gak seperti biasanya ini yang membuat benadus silva dimasukkan dan ketika benadus dimasukkan xd nya city bertambah makin tinggi dengan masuknya benadus silva namun itu gak mampu menyelamatkan dan titik polinya di silva yang mengenai mistar dan benadus silva juga ada peluang yang kena aguero itu yang membuat xd nya city juga lumayan tinggi gak goal jadi penguasaan bola 76% dan sisanya cuma dipegang dipegang wolf yang memang bertahan total karena itu salah satunya cara gimana wolf bisa melakukan counter gitu mengandalkan counter attack karena mereka ketika mereka naik itu tadi atau transisi city itu bagus menyerang di transisi juga makanya mereka akan bertahan dengan membiarkan city memegang bola lebih banyak oke itu saja dari sbr video pertama gue dan mohon maaf kalau banyak kekurangan atau mungkin kurang kurang di detail karena ini baru pertama dan boleh teman-teman request pertandingan atau analisis taktik apa untuk kita bahas lagi di video selanjutnya oke sampai jumpa bye bye selamat menikmati